Hai teman-teman pasti pernah menjumpai tanda seperti ini di mobil kalian bukan nah buat kalian yang punya istilah tentang tanda ini silahkan isi di kolom komentar ya apa nama benda tersebut biar bisa nambah pengetahuan kita semuanya simak terus kerajutan video ini ini saya akan membahas apa nama benda ini ya dan apa fungsinya nah benda ini bisa teman-teman lihat bentuknya ya benar sekali ini namanya indikator aki ada juga yang menyebutnya sensor aki ada juga yang bilang kalau itu mata kucing enggak tahu itu istilah dari mana ya tapi ya begitulah istilah yang merendar di pasaran ya teman-teman terkadang setiap daerah mempunyai nama yang berbeda tergantung dari masyarakatnya benda ini dipasang pada permukaan aki yang fungsinya itu sebagai tanda untuk melihat keasaman atau berat jenis aki sebenarnya fungsi alat ini sama dengan fungsi hydrometer ya teman-teman kalau hydrometer itu seperti ini bentuknya saya di toko itu sering dapat pertanyaan seperti ini Bang aki saya itu kok nggak bisa starter ya padahal tandanya masih biru nah terus kenapa bisa gitu kalau warnanya masih biru kan artinya akhirnya masih bagus kan Bang nah disini saya ingin luruskan sedikit masalah ini ya kebanyakan orang salah paham dalam mengartikan kode dari indikator ini karena mereka cuma memahami arti kode dari keterangan yang biasanya tertera pada aki itu keterangan yang tertera pada aki itu memberikan penjelasan seperti ini jika warna hijau atau biru artinya bagus jika warna putih hatinya harus di strom atau di cas jika warna merah artinya akhirnya rusak jadi alat indikator ini adalah sebagai tanda untuk melihat kadar air di dalam aki seperti yang sudah saya sebutkan tadi bukan menandakan akinya masih bagus atau tidak perubahan warna tadi itu diakibatkan kadar keasaman air aki yang berubah dan akhirnya mempengaruhi kondisi akitu sendiri karena jika kadar elektrolik bagus otomatis akipun itu bagus begitu juga sebaliknya indikator ini tidak bisa mendetekkan sel aki yang putus atau rusak ya teman-teman makanya sering terjadi tanda indikatornya masih biru atau hijau tapi akhirnya tidak bisa untuk masyarakat termobil Oke teman-teman sampai disini bisa dipahami ya apa itu fungsi dari indikator yang ada pada aki jadi simpulannya indikator itu hanya bisa mendeteksi keasaman atau berjenis air di dalam aki bukan mendeteksi kerusakan atau mendeteksi sel yang putus nah jadi jangan salah paham dengan arti dari indikator ini nah ikuti terus kelanjutan video ini untuk nanti di bagian 4 keduanya akan saya beberkan dan saya akan lebih jelaskan secara rinci art fungsi dari indikator tersebut nanti akan saya buat video prakteknya bagaimana untuk mengetahui lebih jelas tentang indikator aki ini Oke teman-teman sampai disini dulu informasi kali ini semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua dan selalu menjadi amalan buat saya sampai jumpa di video video informasi lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax